Intro Teman-teman di awal mulanya ngeonten kayak gimana? Sebenernya awal mula ngeonten itu gak langsung ke kesehatan gitu Jadi mungkin sama seperti teman-teman semua Di masa pandemi itu kita bosen banget ya Bener Lockdown kita gak bisa kemana-mana Terus kita coba install TikTok ya Bener, bener Terus akhirnya aku juga awal-awal itu buat konten ya tentang kesehatan Tentang dulu dance-dance dulu gitu ngikutin training ada Bisa ngedance juga? Gak bisa Kalau bisa ngedance kayak ini Konebo kering gitu ya Oke oke Jadi awalnya bukan konten ke dokteran gitu ya? Awalnya bukan konten ke dokteran Tapi karena pada saat itu demandnya tinggi Karena kan lagi covid gitu ya Terus banyak juga yang nanyain tentang vaksin gitu Terus aku juga sempat buat konten jadi organ tubuh gitu Nah itu tuh POV-POV Itu kayak informatif tapi masuk gitu ya Oh sama guru biologi gak masuk, sama dokter pangkat masuk ya Itu bisa gitu ya Misalnya ada yang jelasin, tolong dong jelasin kalau makan pedes Di dalam tubuh gimana prosesnya gitu Jadi aku buat nih, oh otak ngomong sama lambung, ngomong sama ini, ngomong sama ini gitu Dan ternyata video itu viral, banyak yang suka Dan akhirnya aku memulai karir aku sebagai konten creator di bidang kesehatan Keren Temu tangan dong teman-teman dong Temu tangan 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 terbaran Untungnya bermanfaat sekali ya Iya kan Jadi dikemas sedemikian rupa biar teman-teman tuh pada nonton Iya bener banget Biar terhibur juga info-info-infonya Gitu gak kayak bosen Gue udah jadi nyampe semua ya Temu tangan pinter-pinter ada nonton dokter parah nih ya Nonton-nonton kita udah jadi kunyuk-kunyuk ya Nah dok, kalau misalnya tangkepan dari orang-orang terdekat kayak keluarga atau sahabat-sahabat itu gimana pas kamu udah menjadi content creator Dan apa kaget gitu misalnya sama mama Hah tiba-tiba rame nih kamu di ciktok viral nih gitu Kalau keluarga support-support aja sih sebenernya gak yang kaget-kaget banget gitu ya Oh oke Maksudnya kayak oh ternyata sekarang justru malah dulu tuh seringnya bukan kayak oh kaget gitu tapi sering di apa ya digodain gitu Karena kan aku kalau misalnya kayak buat konten organ itu kan karakter utamanya namanya Putri ya Mana Putri mana Putri gitu ditanyain Putri lagi istirahat gue bilang gitu Jadi tapi kalau misalnya kayak dari orang terdekat dari sahabat ya itu dari keluarga itu ngedukung gitu Dan mereka juga apa namanya kadang beberapa kali kalau misalnya ada acara gitu aku undang mereka datang Oke jadi kuatnya support-support aja ya Support Ya iya iya Soalnya kan kontennya juga positif ya mod ya Bener 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 oke ini kan dari keluarga kuda Kalau misalnya saya dokter sendiri nih ini kenapa sih fokus kontennya ke kesehatan gitu Mungkin pernah gak sih coba POV lain misalnya bahas tentang apa gitu yang lagi rame gitu dibahas-bahas gak ya Kalau misalnya yang berhubungan dengan kesehatan biasanya aku selalu bahas Selalu abet ya gitu Iya jadi karena kadang-kadang juga orang nanya gitu kan Tolong dong dong jelasin ini tuh bener gak sih gitu Tapi kalau misalnya yang bukan di expert aku gak tau nih bidang misalnya kayak tentang ekonomi tentang politik aku kan gak ngerti ya Jadi aku jarang aku bahkan gak pernah buat apa namanya buat konten disitu Karena aku gak punya ilmunya gitu Tapi aku sering juga sih kadang-kadang buat konten-konten ngelawak gitu walaupun gak lucu Kayak apa sih dong ngelawak gitu Ngelawaknya gering maka itu Kayak gimana sih mungkin temen-temen ada yang lupa gitu lawakannya kayak gimana sih misalnya Conten ngelawak gimana ya misalnya pake filter-filter yang ada di tiktok gitu kan kadang-kadang ada filter-filter lucu Atau misalnya kayak filternya tuh puzzle-puzzle atau apa gitu Oh nanti dokter pake test-test gitu ya Atau misalnya kayak sama temenku gitu misalnya sama mungkin ada yang kenal dokter Aiman gitu Mungkin ada yang kenal Sania gitu ya Oh itu juga kontennya yang rame di replay kan Iya jadi kalo misalnya Iko Aiman Kayaknya pilih meremein keselamatan Iya 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 Tapi kalo kita lagi jangan bareng yaudah kita buat konten yang ringan yang fun gitu sih Tapi mostly kalo misalnya kayak 90% tuh pasti kontennya tentang kesehatan Oh iya 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 Nah aku mau nanya nih dok Kok belum pantun aja udah cakep sih Bisa aja nih avoolin Aduh dada Tuh yang sebelas itu bisa aja rumah Sanska tuh Kalo misalnya dampak positifnya sendiri yang dokter rasain setelah menjadi konten creator tuh apa? Dampak positifnya apa ya mungkin lebih di kenal banyak orang gitu ya Dan akhirnya juga bisa kenalan bareng sesama content creator juga Terus juga kadang-kadang aku diundang ke beberapa acara yang akhirnya aku juga bisa share Oh iya iya, kayak gini ya misalnya contohnya ya Kayak ini, contohnya ya Jadi generasi happy Jadi generasi happy, makanya orang-orang ya Jadi aku bisa share hal-hal positif kayak gitu Dan ya dapat kerjaan tambahan gitu ya Oh bener itu ya Itu poin-poin utama sebenernya isu ya Jadi kayak dapat kerjaan tambahan dari hasil content itu ya Iya lumayan bisa menghasilkan juga ya Bener-bener, karena dikemas secara menarik sekali emang menarik-menarik kalau misalnya bikin content gitu ya Masuk, sepul masuk gitu Nah kalau misalnya pengalaman jadi content creator ada gak sih pengalaman yang menarik yang berkesan banget gak diupanya sampai sekarang gitu? Mungkin yang pertama menang tiktok award tahun 2021 ya Oh iya Ini Bondo juga tuh kemarin yang jadi hostnya Oh siapa? Yang mana tuh bang? Tiktok award 2022 sasuk Yang kamu menang itu? Iya Oh iya sih aku juga ya waktu itu ya Iya Oh iya bener-bener itu Itu sangat berkesan ya Bener 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 Fina sebagaiSpitan Criter of the Year ya Setis video, gak tahu, gak kan Keren Bener Kategori Sport, Fitness, and Wellness dåak Bener 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 dan mungkin karena itu juga akhirnya diundang ke satu acara ketemu modi ya nah makin kita epi epi ya kita di acara di tv ada kuis kita ikut itu ya banyak lah pengalaman semua oke ini karena kita lebih banyak ya mungkin boleh dikasih sedikit aja buat temen-temen disolongenasi epi masan-masan untuk anda mulai jadi content creator sebenarnya kalau misalnya di content creator itu yang penting konsisten dan temen-temen buat aja konten yang memang sesuai dengan yang disukai atau yang dikuasai gitu ya dan jangan menyerah gitu karena aku juga dulu setahun konten baru ada setahun setelahnya baru ada satu video yang meledak gitu ya jadi kita gak pernah tahu buat aja konten sesuai dengan yang temen-temen sukai yang kuasai ya mudah-mudahan dengan konsisten dan sabar itu nanti suatu saat kontennya bisa naik kuasai dengan sabar masyarakat 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 terima kasih 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 terima kasih